Assalamualaikum Sahabat-sahabat grid Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar semuanya Alhamdulillah Salam kesadaran Ini dimulai gak mas Ya bro Kita mulai saja 8.000 orang Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala asrofil mursalin Wa ala alihi wa asbihi ajumain Alhamdulillah Pertama-tama mari panjatkan Mari kita panjatkan puji dan syukur Gaya Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat dan hidayahnya Kita semua bisa berjumpa Di acara With you The seven hours Malam ini Semoga semuanya lancar Dan tak lupa Saya sampaikan Salamat dan salam Kepada pinjungan kita Nabi besar Muhammad Sulumuhu alihi wa salam Beserta keluarga Dan sahabat-sahabatnya Semoga kita termasuk Umatnya yang mendapatkan Safaat Sampai Di akhir dunia nanti Amin Amin Allah Amin Allah Yang saya hormati Kosnakoy Sebagai motivator Dan guru besar kita Dan juga Bunda Umroni Yusuf Sebagai Direktur Rumah Sadaran Indonesia Semoga beliau Selalu dalam keadaan Sehat Sukses Kaya Bahagia dunia akhirat Bersama keluarga Tercinta Tentu saja Marilah acara Malam ini Kita mulai dengan Baca surat Al-Fatihah Bersama-sama Al-Fatihah Mulai Acara kita telah Kita buka Kita mulai dari Sambutan dari rumah Kesadaran Mungkin Mas Asam dulu ya Mas Sambutan dari rumah Kesadaran yang akan Disampaikan oleh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kesadaran Indonesia 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 Sahabat-sahabat Yang murid Yang dasar Luar biasa Pada Malam hari ini Yang Insya Allah Kita semua Dalam badan semangat Sehat Saya Hasan Basri Ingin menyampaikan Melaporkan tentang Informasi terupdate Pada hari ini Pada Hari Senin Tanggal 4 September 2023 Alhamdulillah Rumah Kesadaran Melakukan Sebuah Aksi Nyata ya Yaitu Hari pertama Pembangunan Aula Lantai 2 Hadirin Bapak Ibu Sekalian Yang berbahagia Pada Malam hari ini Tentu Kita bisa Menyaksikan Bismillahirrohmanirrohim Atas usaha Kita bersama Dukungan Dari semua Para alumni Ya Bapak Ibu Ada yang Mulai dari 50 ribu 100 ribu Bahkan Kurang dari 100 ribu Kurang dari 50 ribu Atau Di atas itu Atau Bahkan Di atas 1 juta Yang telah Menyumbangkan Mendonasikan Sebagian Rizkinya Untuk Pembangunan Rumah Kesadaran Maka Kami yakin Jazakum Allah Allah Akan membalas Sebuah Balasan Terbaik Buat Anda Sebuah Balasan Yang Tidak Lagi Kita Bisa Bayangkan Ya Karena Kata Kocenaka Adalah Nobox Disitu Sudah Kekuasaan Allah Yang akan Membalas Buat Bapak Ibu Semuanya Insyaallah Pembangunan Ini Butuh Didukung Oleh Kita Semuanya Setidaknya Kalau kita Punya Sebagian Rizki Kita Donasikan Semampu Kita Kalau Kita Belum Mampu Secara Finansial Atau Sedang Dalam Keadaan Juga Sama Sedang Berjuang Bapak Ibu Semuanya Dan Kita Yang penting Doa Support Dan Kita share Sebanyak Banyaknya Bahwa Pembangunan Aula Rumah Kesadaran Ini Insyaallah Akan Digunakan Sebagai Fasilitas Umum Atau Fasilitas Untuk Orang Yang Sedang Belajar Orang Yang Sedang Menuntut Ilmu Maka Kita Sama-sama Tahu Yarfain Lahu Ladhina Aman Minkum Ladhina Util Al Mada Rajat Bapak Ibu Semuanya Siapapun Yang Menuntut Ilmu Akan Diangkat Rajat Dan Ini Menjadi Sesuatu Buat Kita Para Alumni Yang Sudah Bahu Membahu Dimulai Dari Gerakan-gerakan GMII Yang Dicetuskan Oleh Coach Nakoy Insyaallah Ini Menjadi Langkah Awal Kita Mudah-mudahan Berapapun Yang kita Sudah Donasikan Itu Menjadi Asbab Dimudahkan Segala Risik kita Dan Bahagiakan Diberkahkan Umur Kita Ilmu Kita Yang Sampai Hari Ini Dan Hari Esok Bahkan Setelah Kita Dihidupkan Kembali Insyaallah Energinya Pahalanya Akan Terus Mengalir Untuk Kita Semuanya Baik Bapak Ibu Semuanya Selain Pembangunan Rumah Aula Lantai Dua Yang Pasti Ini Juga Butuh Dukungan Support Kita Semuanya Doanya Insyaallah Beberapa Minggu Kedepan Ini Akan Terus Berjalan Berlangsung Dan Mudah-mudahan Tidak Ada Hambatan Apapun Sehingga Tercapailah Menjadi Di Aula Rumah Kesadaran Lantai Dua Seperti Yang Sudah Ada Di Master Plan Rumah Kesadaran Yang Bagus Yang Elok Yang Nyaman Buat Para Tamu Buat Masyarakat Para Peserta Yang Hadir Dalam Pembelajaran Khususnya Nanti Kita Para Alumni Bisa Mampir Kesini Dan Kondisinya Sudah Nyaman Dan Enak Baik Bapak Ibu Yang Kedua Kalinya Sama Mewakili Dari Rumah Kesadaran Kami Bahwa Rumah Kesadaran Itu kan Punya Banyak Program Silakan Bapak Ibu Yang Ingin Menambah Informasi Komunikasi Kepada Saya Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Ingin Menitipkan Anak Anak Kami Persilakan Sekiranya Langsung Mumpung Masih Ada Kesempatan Ya Sebagai Peserta Dik PKBM Rumah Kesadaran Insya Allah Ya Bapak Ibu Semuanya Dan Jangan Lupa Ada Tanggal 22 Kita Ada Pembukaan Umroh Kesadaran Bapak Ibu Semuanya Karena Berbagai Hal Dari Bulan Kemarin Kita Belum Jadi Dan Sekarang Ruangan Dari Umroh Kesadaran Sudah Ready Sudah 95% Masih Ada Beberapa Tuls Yang Harus Kita Siapkan Di Dalam Ruangan Tetapi Yang Pasti Ruangan Sudah Ready Dan Tanggal 22 Bulan September Ini Akan Diresmikan Bersama Dengan Para Ini ya Dari Harum Tournya Yang Menjadi Powered By Menjadi Support Daripada Pelaksanaan Umroh Kesadaran Ini Bapak Ibu Semuanya Dan Kita Sama Sama Nanti Saksikan Pemukaannya Pelaunching Pertama Dan Pastinya Bapak Ibu Semuanya Meskipun Pada tanggal 22 Tetapi Kita Sudah Membuka Rumah Kesadaran Ini Sudah Dibuka Sejak Saat Ini Juga Bisa Kapan Tanya Tanya Nanti Ada Divisi PIC Mbak Ros Yang Insyaallah Menjadi Teman Setia Untuk Bapak Ibu Barangkali Ada yang Mereka Tanya Tanya Mau Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Mbak Ros Bisa Menjawabnya Di Nomor Yang Sudah Seringkali Bapak Ibu Mendapatkan Notifikasi Atau Informasi Oke Bapak Ibu Sekali lagi Saya Mewakili Rumah Kesadaran Mewakili Dari PKB Rumah Kesadaran Dan Semua Unit Unit Rumah Kesadaran Ini Mengucapkan Terima Kasih Untuk Semuanya Yang Sudah Support Yang Selalu Stand Belajar Bersama Kita Semuanya Dan Insyaallah Ilmu Yang Sudah Dapatkan Bermanfaat Amin Allah Amin Saya kira Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Kegiatan Malam Hari ini Semakin Banyak Lagi Yang Gabung Sehingga Ilmunya Bisa Membagi Kepada Banyak Orang Sebanyak Banyaknya Saya kira Cukup Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semoga Sehat Selalu Bersama Keluarga Di Sana Alhamdulillah Pembangunan Rumah Aula Rumah Kesadaran Sudah Dimulai Semoga Lancar Cepat Dan Sukses Dan Juga Umroh Semoga Semuanya Lancar Dan Terus Berkembang Untuk Membantu Masyarakat Tentu Saja Acara Selanjutnya Yaitu Sharing Dulu Kali Ya Bu Haryanti Boleh Sharing Silahkan Bunda Ya Bunda Ati Silahkan Sharing Maaf Ya Buka Di sini Silahkan Tidak Apa-apa Yang penting Suaranya Jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kesadaran Indonesia Alhamdulillah Saya Saya Bukarkan Syukur Untuk Hari ini Dan Lupa Kita Diri Salawat Untuk Baginda Rasul Wabarakatuh Yang saya Hormati Guru Bukar Kita Semua Kota Nako Dan Kota Keluarga Semoga 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 Diri Selalu Kesehatan Dan Kesehatan Selalu Tidak Lupa Biar Semua Bapak Ibu Yang Hadir Di malam Ini Kita Diri Kan Rahmat Sehat Dan Amin Amin Dari Malam Ini Saya Awareness Tentang Awareness Yang Yang saya Alami Pengalaman Saya Sendiri Dan Saya Mengikuti The Seven Awareness Ini Tidak Tidak Dua Kali Angkatan Saya Angkatan Yang Kedua Sembilan Jadi Yang Tidak Puluh Tidak Baru Nanti 31 Ya Iya Buran Depan 31 Baru Kemarin Saya Mengulang Lagi Di Angkatan Yang Kedua Pengalaman Saya Selama Mengikuti The Seven Hour Next Dan Twenty Days 21 Hari Itu Sangat Sangat Merupiah Di Bagi Saya Sendiri Ya Baru Tiga Bulan Saya Di Sini Alhamdulillah Sudah Merasakan Nikmat Nikmat Tenang Nikmat Yang Dulu Itu Seperti Rasa Was-was Dan Menunda Pekerjaan Atau Menunda Yang Lain Karena Takut Karena Bataan Yang Tidak Nyaman Sekarang Saya Lawan Semua Bataan Itu Alhamdulillah Allah Menjikan Selan Dan Kita Lebih Yakin Kalau Kita Ada Niat Ada Apir Masih Memang Benar Benar Akan Dimudahkan Sama Allah Pengalaman Saya Tidak 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 Lebih Kalau Sekarang Lebih Lasa Disiplin Itu Mulai Ada Kalau Tidak Menunda Tidak Menunda Nanti Nanti Lagi Nanti Kalau Sekarang Yang Diajarkan Di 23 Itu Saya Terapkan Dari Dari Ketama Dari Ketiga Dan Sepertinya Itu Memang Terasa Sangat Tergega Karena Kalau Kita Enggak Menjalankan Itu Kayak Ada Rasa Rasa Enggak Enak Alhamdulillah Sudah Terbiasa Tinggal Tinggal Terus Untuk Mengisi Kekongmakan Itu Saja Benda Ati Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bunda Hari Yati Yang Great Emang Praktek Setiap Hari Akhirnya Sudah Menjadi Tabiat Kalau Ada Satu Dijalankan Jadi Seperti Ada Yang Kurang Kalau Menunda Satu Jam Silent Biasanya Itu Pagi Nanti Kalau Nggak Dijalankan Dijalankan Siang Saya Dua Kali Itu Sangat Takut Nanti Siang Kalau Nggak Waktu Silent Dimana Jadi Sekarang Mau Nggak Mau Itu Pagi Diselesaikan Jadi Kayak Aktivitas Selanjutnya Sudah Tenang Kalau Kemarin Pertama Saya Tanya Tenggambar Alah Pagi Belum Nanti Siang Nanti Siang Paca Nggak Taunya Siang Nanti Sore Nanti Malam Lagi Belajar Sedikit Demi Sedikit Nanti Lama-lama Juga Jadi Kebiasaan Alhamdulillah Kebiasaan Sharing Yang Kedua Mungkin Bunda Purwati Bisa Menyampaikan Silahkan Bunda Purwati Assalamualaikum Bunda Purwati Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Sharing Bun Baiklah Saya Coba Menyampaikan Sharing Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kesadaran Indonesia Indonesia Baik Semoga Cepat Tenggu Ya Mbak Purwati Ya Terhormat Kepada Mas Makoy Selamat Malam Selamat Malam Juga Buat Mas Saat Iya Saya Sedang Kurang Sehat Makanya Disini Nanti Sehat Nanti Sehat Nanti Agak Gak 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 Pengalaman Saya Semenjak Mengikuti Kelas Kesadaran Saya Banyak Mengalami Hal-hal Kedamaian Di dalam Hati Bikiran Jadi Lebih Penang Jadi Lebih Banyak Mengalami Hal-hal Yang Sifatnya Seperti Merasa Lebih Nyaman Terus Seperti Mudah Melihat Keluang Seperti Itu Jadi Merasa Bahwa Hidup Saya Ini Banyak Harapan Harapan Dimana Alo Itu Memberikan Reski Kepada Keluarga Saya Ya Ya Yang tadinya Ibu saya Juga Sakit-sakitan Saya Berdoa Disitu Bahwa Saya Berharap Supaya Ibu saya Itu Lepas Semua Alhamdulillah Ya Melalui Pengobatan Alternatif Itu Karena Izin Tuhan Itu Sekarang Ibu saya Juga Sudah Mulai Sehat Sudah Mulai Ya Alhamdulillah Dia Sudah Bisa Beraktifitas Kembali Ya Mungkin Ini Yang Dinamakan Mengalami One Minute Awareness Ya Jadi Saya Juga Jadi Merasa Bersyukur Karena Yang tadinya Saya Sedih Melihat Ibu saya Sakit-sakitan Terus Masuk Rumah Sakit Juga Sampai Dua Kali Terus Akhirnya Ada Temui saya Itu Memberikan Nasehat Untuk Mengonsumsi Sebuah Herbal Seperti itu Ya Sekarang Alhamdulillah Melalui Metode Metode Pengobatan Dari dokter Terus Duga Dapat Saran Dari Teman Akhirnya Disitu Menemukan Bahwa Semuanya Itu Karena Ijin Allah Sekarang Alhamdulillah Sudah Mengalami Kemulihan Sudah Sehat Alhamdulillah Seperti itu Ya Untuk Untuk Memulai Seperti Kayak Saya Bersyakat Seperti itu Saya sudah Mulai Mempraktikannya Tapi ya Belum Rutin sih Masih Belum Bisa Maksimal Ya Ada Kalian Saya Lupa Jadi Saya Harus Mengulang Kembali Seperti itu Yang maklum Mungkin Karena Belum Biasa Jadi Saya Harus Mengulang Kembali Seperti itu Mungkin Seperti Itu Aja Ya Yang Saya Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Muwarti Yangkri Semoga Semakin Sehat Terima kasih Sama Saya pun Awal-awalnya Mengulang Banyak Kali Sering gagal Oke Acara Selanjutnya Literasi Seperti Terbiasa Iya Betul Siapa Assalamualaikum Bu Heliyati Di Tasikmalaya Boleh Bantu Baca Literasi Bu 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 Heliyani Waalaikumsalam Bunda Mohon maaf Ini Tidak Bisa Buka Kamera Ya Alaman Berapa Ya 214 214 Jalan Menuju Kesuksesan Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf ya Bunda Ini kameranya Tidak bisa dibuka Agak gelap Oke Gak apa-apa Impian Jalan Menuju Kesuksesan Dream Memang Kelihatan Membosankan Hanya inilah Kompas Untuk Mencapai Kesuksesan Dan Kebahagiaan Banyak orang Memandang Impian Adalah Hayalan Tapi Buat Mereka Yang Menyadarinya Impian Adalah Napas Kehidupan Spirit Of Life Hampir Semua Orang Yang Berhasil Menemukan Hidupnya Yang Penuh Makna Memiliki Napas Dalam Kehidupan Coba Bayangkan Seandainya Seorang Hidup Tanpa Napas Meskipun Ia Memiliki Badan Yang Sehat Cantik Ataupun Ganteng Tidak Akan Ada Gunanya Ia Akan Seperti Robot Yang Digarakan Oleh Remote Kontrol Aktifitas Harian Seseorang Yang Hidup Tanpa Ada Impian Sama Halnya Dengan Robot Yang Digirakan Oleh Remote Kontrol Berhenti Hanya Menunggu Rusak Bekerja 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 Dan Bekerja Kalau Tanpa Tujuan Atau Impian Menjadi Sesuatu Yang Menonton Dan Membosankan Sebaliknya Bekerja Dengan Kompas Impian Membuat Seseorang Menjadi Lebih Bisa Menikmati Episode Hidup Ada Pata Mengatakan Hidup Bagaikan Kita Sedang Naik Taksi Mau Anda Diam Di Tempat Berjam Jam Atau Jalan Menuju Tujuan Anda Anda Harus Tetap Bayar Argonnya Banyak Orang Tetap Diam Di Tempat Tetapi Harus Tetap Banyak Pengeluaran Dalam Hidungnya Cobalah Berpikir Sedikit Bijaksana Seandainya Kita Hanya Berkorban Dengan Membayar Argonnya Tapi Kita Mencapai Tujuan Yang Kita Inginkan Sukses Dimulai Dari Impian Dan Impian Sesungguhnya Gratis Namun Untuk Mencapainya Kita Perlu Berani Membayar Harganya Semakin Besar Impian Seseorang Semakin Besar Harga Yang Harus Dibayar Olehnya Semakin Kecil Impian Seseorang Semakin Kecil Harga Yang Harus Dibayar Hanya Hanya Orang Orang Yang Punya Impian Besar Yang Berani Membayar Harga Yang Pantas Untuk Mengapa Ada Orang Yang Gagal Dan Ada Orang Yang Berhasil Mencapai Impiannya Mungkin Kita Bisa Belajar Banyak Dari Para Arsitek Handal Yang Mampu Menciptakan Gedung-gedung Pencakar Langit Di Kota-kota Besar Hampir Seluruh Dunia Mungkin Inilah Langkah-langkah Bagaimana Niat Yang Lurus Mungkin Cukup Bunda Atau Lanjut Oke Bunda Terima Kasih Oke Terima Kasih Bunda Mas Kosnake Belum Ready Ya Halo Mas Asan Ya Kosnake Sudah Masih Sudah Ya Oke Sekarang Sampailah Waktu Yang Kita Nantikan Yaitu Preview The Seven Hourness Yang Disampaikan Oleh Guru Besar Kita Dengan Tema Awareness Of Vision Silahkan Coach Waktu Dan Layar Saya Aturkan Apa kabar Bunda Siti Alhamdulillah Sehat Sehat Sepertinya Masih Belum Ini Masih Ada Masih Over Disitu Something On Disitu Something Mas 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 Hasan Itu Tambah Apa Coba Tambah Subur Kan Tambah Sukses Alhamdulillah Bu Kan Tambah Sukses Bu Jadi Tambah Tambah Seger Tambah Mudah Tambah Subur Bus Siti Juga Sehat Ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Ya Jadi Alhamdulillah Ibu Kalau kita Dekat-dekat Sama guru Kita Sampai Semangat Ya Mas Betul Kalau Energi Negatifnya Itu selalu Di Apa Namanya Diusir Terus Ditimpa Ditimpa Siap Ya Itu Itu Kalau PKBM Itu harus Ada tempatnya Dulu Ya PKBM Harus Ada tempatnya Enggak Juga Bu Terus Nanti Pembelajarannya Gimana Pembelajarannya Bisa di rumahnya Masing-masing Kita Via Zoom Ada Betul Ada Online Atau Kalau Memang Nanti Di Lokasi Koordinator Di Koordinatornya Masing-masing Juga Bisa Misalkan Di Teras Rumah Nanti Tinggal Kurikulumnya Kita Siapkan Matai Pelajarannya Kita Siapkan Seperti Itu Dan Yang Paling Seringkan Intensinya Anak-anak Kelasnya Itu Kelas Kuliah Umum Namanya Setiap Hari Sabtu Bu Sehingga Sehingga Mereka 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 Betul Nanti Sabtu Besok Ini Sudah Disiapkan Pembicara Yang Keren Juga Insyaallah Itu Juga Bisa Diikuti Oleh Para Alumni Karena Mulai Dari Doktor Bahkan Nanti Para Profesor Yang Menjadi Pembicara Di Hari Sabtu Itu Memang Sudah Diagendakan Ya Saatnya Kalau PKBM Kan Saya Bayanginan Harus Ada Tempatnya Juga Ya Kayak Itu Maksudnya Kalau Nanti Saatnya Yang Kalau Pas Disini Itu Kan Ada PKBM Juga Tapi PKBM Yang Biasa Itu Ya Maksudnya Biasanya Ada Di Sekolah Sekolah Misalnya Di Sekolah Sekolah SD Atau Sekolah Sekolah Apa Itu Yang Ada Tempatnya Gitu Ya Kebetulan Kalau PKBM Enggak Bu Jadi Kalau PKBM Itu Yang Sangat Simple Sangat Mudah Kita Enggak Perlu Ada Gedung-gedung Besar Cukup Kita Dari Rumah Teman-teman Juga Bisa Mengadakan Bagi Koordinator Di Teras Rumah Bisa Atau Di Balai-Balai Mana Juga Bisa Dijadikan Satu Tempatnya Yang penting Pembelajarannya Mengenai Dapat Buat Mereka Sehingga Mereka Bisa Ketemu Ya Ilmunya Dapat Ilmunya Kira-kira Begitu Seperti Seperti Itu Dan Terus Yang Paling Menarik Ada Kurikulumnya Ya Ada Kurikulumnya Sebenarnya Ada Sunyi Kita Berdua Iya Semoga Acara Kita Berdua Mau Buka Cam Itu Gelap Mbak Ati Ya Allah Ayolah Buka Gelap Kenapa Gelap Gelapan Itu Bos Bos Saya Balik Gelap Mestinya Tadi Dari Hongkong Pukul Dua So Delay Pukul Empat So Sekarang Delay Lagi Pukul Lima Empat Lima Sebab Suraca Dia Jalan-jalan Nganterin Mak Ceritanya Minta Dianterin Jalan-jalan Kesana Mau Shopping Tapi Gak Boleh Keluar Lagi Ada Taipon Itu Gak Boleh Keluar Ada Amaran Gak Boleh Keluar Angin Kuat Sujan Gimana Mas Hasan Kelihatan Cuman Gak Dikasih Lampu Ini Sama Pemadam Pemakaran Katanya T Satu Lagi Lagi Ya Allah Masa Mau Acak Angin Lagi Biasanya Yang Tempat Di Sana Itu Acak Lampu Laku Grimis Di bawah Rumah Di Di Hongkong Seru Kelihatan Orangnya Bahagia Semua Walaupun Adanya Ini Apa Kepeda Itu Mas Kalau Di Indonesia Masih Tidak Ada Ya Disini Masih Banyak Disini Masih Banyak Itu Itu Kepeda Masya Allah Di Rumah Tidak Boleh Di Rumah Itu Ada Majikan Laki-laki Masih Di Itu Di Awal Kerja Saya Boleh Solat Boleh Cuman Satu Yang Gak Boleh Malam Tidak Boleh Telepon Ada Suara Itu Solat Boleh Pernah Dia Pulang Kerja Saya Solat Itu Saya Kan Juga Kaget Ya Karena Solat Di Ruang Tamu Dia Pulang Kerja Dia Menunduk Saya Jadi Melirik Juga Solat Tapi Dia Dia Langsung Taruh Sepatu Terus Dia Menunduk Terus Saya Solat Sudah Tidak Tenang Sudah Solat Sudah Solat Tapi Katanya Nikmat Kalau Kemarin Tiga hari Itu Tidak Kerja Karena Ada Solat Nunggu Dia Keluar Kalau Dia Keluar Satu Jam Makan Saya Buru-buru Nanti Kalau Solat Asar Asar Dia Sudah 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 Duhur Sama Asar Saya Sudah Satu Jam Nanti Tinggal Enggak Enak Berarti Betul Ya Di Ada Juga Yang Dapat Kamar Kalau Saya Enggak Enak Terus Enggak Boleh Solat Memang Jarang Sangat Yang Boleh Solat Katanya Kalau Nanti Kamu Di Indonesia Kan Bisa Solat Itu Kalau Saya Sudah Bisa Bicara Dua Tahun Saya Enggak Solat Akhirnya Tanda Tangan Kontrak Kedua Yang Majikan Dulu Boleh Saya Tambah Tangan Sarat Satu Boleh Solat Kalau Yang Majikan Dulu Solat Tapi Enggak Boleh Pakai Mau Kenan Solat Yang Dulu Itu Peraturannya Boleh Solat Cuma Lima Menit Masa Kamu Kerja Solat Lima Waktu Kayaknya Solat Lagi Solat Solat Malam Sama Pagi Ya Masih Kan Sini Enggak Ini Orang Kata-kata Belum Paham Belum Pokoknya Disini tuh Kamu Kerja Jadi Enggak Darang Yang Boleh Solat Itu Darang Ada Kalau Kita Bisa Bicara Menjelaskan Dengan Baik Ini Asana Taya Ini Mengerti Tapi Kalau Enggak Bicara Dipantah Sama Mereka Harus Berani Ya Mbak Arjati Harus Berani Ini Ini Saya Majikan Saya Sepuluh Tahun Ini Majikan Yang Kelima Baru Kali Ini Saya Benar Benar Boleh Paket Juga Boleh Solat Puasa Itu Karena Berani Ngomong Berani Karena Saya Bisa Kalau Saya Ini Saya Cari Yang Lain Gaji Tapi Gaji Kamu Standar Tidak Masalah Kamu Tidur Di Ruang Tamu Tidak Masalah Yang Penting Bisa Ada Anding Bisa Solat Akhirnya Tanpa Soalnya Sudah Menjadi Manusia Di Atas Rata Rata Dapat Bekal Jadi Keberaniannya Itu Ada Gitu Kan Karena Yakin Kita Harus Memperjuangkan Akhidah Gitu Kan Mbak Riyat Iya Dikatakan Gila Itu Pernah Maksudnya Kalau Masihkan Gila Kamu Apa Enggak Mati Yang Kuasa Itu Pernah Kamu Takut Mati Nanti Ini Sering Bengerin Kebanyakan Orang Sina Kan Seperti Itu Kalau Kuasa Takut Mati Enggak Makan Enggak Minum Satu Hari Penuh Takut Mati Enggak Mati Kamu Enggak Makan Tapi Kamu Makan Biskuit Katanya Kan Enggak Makan Nasi Katanya Sama Saga Makan Itu Namanya Saya 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 Jelaskan Di Indonesia Itu Lima Tahun Sudah Kuasa Saya Bilang Gitu Dia Bilang Kok Aneh Ya Apa Enggak Lapar Buat Kamu Minum Bikit Aja Nanti Lanjut Lagi Dulu Itu Takut Tingsan Kalau Yang Dulu Itu Kalau Yang Ini Enggak Yang Yang Dilarang Suasa Itu Bisa Bisa Berantem Bisa Kalau Di Malaysia Mending Mbak Atik Kalau Saya Alhamdulillah Seperti Di rumah Sendiri Kalau Sekarang Saya Di rumah Sendiri Mau Tidur Mau Nungging Ngapain Gak Ada Orang Ini Hari Hari Meeting Saya Ada Kelas Dengar Diganggu Oke Kalau Orang Mau Oh Sorry Di sini Kayak Rumah Sendiri Yang Kalau 2017 Ke Malaysia Mbak Teng 2017 Oh Oke Saya Ke Malaysia Itu Ini Apa Pelatihan Tibu Nabawi Di Di mana Itu Di Berarti Di Tempatnya Tuan Haji Ini Apa Yang Punya Kopi Radik Itu loh HPA Wah Saya Gak Tau Itu Kalasan Mana Dekatnya Itu Rumah Upin Ipin Upin Saya pun Belum Kenalan Upin Ipin Rumahnya Oh Belum Tau Malah Ipin Upin Malaysia Kan Mungkin Ini Bunda Siti Lebar Gitu Di luar Itu Yang Di tempat Ini Perumahan Yang Dipakai Apa Namanya Kayak Studio Yang Ipin Upin Itu Dekat Dengan Penginapan Saya Pas Pelatihan Jadi Pas Itu Saya Turun Masjid Ke Sana Itu Itu Ada Masjid Terus Ngelewati Itu Ternyata Ngelewati Punyanya Ipin Upin Emang Rumah Gitu Oh Enggak Enggak Tau Saya Ya Taunya Kawasan Kawasan Dekat Bukan Selangor 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 Terluar Terus Abis itu Terakhiran Ke Menara Kembar Menara Kembar Kalau Dari Saya Naik Teksi 30 Ringgit 100 Ribu Dari Saya Menara Kembar Ya Benar Dari Tempat Itu Kakak Saya Menara Kembar Juga Naik Taksi Ini Buang Sampah Tapi Bawa Sekolah Saya Katanya Membawa Sendiri Duda Kayak Anak SD Ini Buang Sampah Saya Bawa Tas Ini Isinya Ngaji Saya Kan Ikuti Ngaji Tidak Isi Dari Lewat Jum Gitu Ngaji Lagi Memper Ini Lagi Kayak Al-Quran Itu Kan Masih Kurang Saya Satu Tas Ini Isinya Awareness Semuanya Satu Tas Saya Kumpulin Jadi Satu Maen Kesini Lagi Tapi Saya Dekat KL Sebenarnya Di Selangor Cuman Lebih Dekat KL Belakang Rumah Saya Ini Hotel Depan Hotel Sudah Jalan Besar Seberang Jalan Sudah KL Disana Banyak Itu Burung Apa Namanya Gagak Banyak Sekali Awal Saya Kesini Takut Kalau Di Kita Di Orang Jawa Khusususnya Kalau Ada Orang Gagak Bunyi Ada Orang Meninggal Kita Ya Benar Di Sebelah Rumah Iya Itu Banyak Sekali Disitu Dekat Situ Sayang Itu Yang Banyak Burung Itu Ya Allah Banyak Sekali Saya 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 Rumahnya Di Kebun Banyak Hutan Belakang Banyak Pohon Pohon Besar Jadi Tepi Rumah Kadang Ada Kau Kau Awal Saya Takut Tapi Sekarang Udah Terbiasa Jadi Udah Gak Aneh Itu Perumahan Bukan Bukan Perumahan Sini Kawasan Bukit Mungkin Ratusan Orang Jadi Kawasan Sini Gak Ada Orang Gak Ada Orang Kaya Mobilnya Paling Gak Delapan Satu Rumah Gak Ada Yang Punya Mobil Dua Gak Ada Semuanya Satu Rumah Mesti Mobilnya Enem Lapan Saya Punya Sepuluh Berarti Pekerjaannya Sekalian Sisi Mobil Ingle Mas Mas Pekerjaan Mas Ambil Sisi Mas 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 Sip Mbak Sip Saya Mau Ambil Ini Itu Dibu Atik Sepuluh Katanya Itu Ada Alu Qad Dua Mercy Dua Yang Satu Spot Mercy Yang Satu Biasa Terjanya Apaan Yang laki dokter Kayaknya itu kemas hasilnya Di sana itu mobilnya Lebih murah Kalau dibandingin di sini Iya Sebab ngitungnya kan Rp Anak saya baru beli Itu Honda City Kan dia baru belajar Jadi jangan beli mobil mahal katanya Beli Honda City itu Rp 129.000 Murah kan Berarti kalau Indonesia berapa Bu? Kalikan Rp 3.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000 Ini siapain nih Pak Muciono Muciono nih suaranya Pak dibuka Sini Pak Buka Sini Pak Lagi ngobrol Lagi ngobrol Mobil 10 Itu berarti Rumahnya Seberapa kan Mobilnya Seperti di dalam Rumahnya berarti Luasnya viral Rumahnya besar Tergantung lah Tergantung tergantung kawasan Kalau yang Kalau yang kayak perumahan Macet juga Tapi Tapi Tidak Separah Jakarta Terus pinggir-pinggirnya Masih banyak Itu Tanya matik Ya Sekarang Bun Sebab pohon-pohon itu Sudah semua Sudah dibuat apartemen Yang dekat sini Yang dekat sini Tahun 2017 Ya Udah beberapa tahun Sekarang sudah Ada tanah kosong Sedikit Sudah buat apartemen Kayak di Jakarta Iya Kalau saya di atas Gunung Apa ya Pinggir-pinggirnya Masih hitam Iya Karena saya di atas Gunung Di Hongkong Enggak ada tanah Ya Bu Darti Iya Saya di bukit Ini tinggalnya Belum Masih ada Babi hutan Sini ngobrol Belum mandi Belum mandi Mau mandi Iya Masa Kemana Masa 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 malah Pergi sekalian Ini kesenakonya Kemana Oke Ini linknya Buat kita Sasan mau Beli mobil Proton Untuk merumpi Ini Bu Hati Masasar Malah tinggal Pergi Ya Temuanya Punya Mobil Gitu Saya sudah Tiap hari Nyuji mobil Kalau Di Di sini Kalau Di Indonesia Lebih dari Tiga Atau Berapa Itu Sudah Nganu loh Mbak Atik Apa namanya Pajaknya Lebih mahal Makanya Itu orang Jakarta kan Dilelangin Itu Mobil-mobil Dilelang itu Saya gak Saya gak Tahu Urusan Pajak Memajak Jadi Jadi Maksudnya Kalau Punya mobil Banyak-banyak Itu Namanya Sudah Nanti Dibatasi Jadi BPKB Itu Loh Mbak Atik Jadi Double Nanti ada Pembayaran Double Gimana Gitu Pokoknya Sini Kan Satu Berapa Mobil Milik Suami Atas Nama Suami Atas Nama Istri Atas Nama Anak Kan Gitu Disa Katakan Suami Kan Anak Yang dua Sudah 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 Besar Jadi Sudah Punya Mobil Sendiri Sendiri Sudah Boleh Pakai Saya Punya Cerita Lucu Kesitu Ke Malaysia Ini Mbak Ariyati Pas Itu Kan Mau Ke Menara Kembar Terus Kebetulan Saksinya Yang Nyupirin Perempuan Kan Gitu Terus Sudah Perempuannya Kan Pakainya Ini Roknya Pendek Banget Gitu Kan Terus Layang Naik Kan Aku Sama Temanku Itu Kan Mereka Pakai Kerudung Semua Rapet Gitu Kan Akhirnya Kan Malu Terus Kita Kasih Jaket Kan Gitu Kan Terus Sudah Habis Itu Bilang Intinya Saya Mau Beli Minyak Dulu Gitu Bayangan Saya Minyak Di Indonesia Minyak Goreng Ya Tahu Terus Mampirnya Itu Mampirnya Ke Pombensin Setelah Ke Pombensin Itu Terus Minimarket Minimarket Tapi Oh iya Mau beli Minyak Di sana Minimarket Kali ya Kayak Gitu Kan Aku Tahu Kan Terus Keluar Bawahnya Air Ini Air Air Mineral Gitu Kan Dikasihkan Penumpang Ke Saya Terus Habis Itu Jangan Diminum Jangan Diminum Orang Jawa Kan Gitu Ya Takut Diminum Ditaruh Aja Terus Ditaruh Situ Terus Tunggu-tunggu Mana Beli Minyak Enggak Bawa Minyak Bawanya Mineral Air Mineral Enggak Taunya Minyak Itu Bensin Minyak 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 Ya Minyak Petrol Petrol Atau Minyak Minyak Jawa Apalagi Jawa Minyak Minyak itu udah disitu ternyata kan itu misi sendiri ya kebetulan yang di depan kan aku soalnya kan bertiga yang temannya aku sama suaminya terus ini yang temannya aku bilang ya papa di belakang gitu jangan di depan itu soalnya supirnya ya Allah terus itu tapi bagus juga maksudnya ada pasti mana itu di di menara kembar mau di menara kembar itu nanya-nanya kan naik nah kan naiknya naik kereta ya batik naik kereta apa itu namanya KRL ya oke bayarnya satu ringgit ya ya bayarnya satu ringgit saat itu pokoknya masuk gitu pakai itu ya pakai koin itulah beli-beli dulu koinnya keluar ya kayak gitu kan terus nanya tapi ternyata juga sama lah kayak di Jakarta yang ada yang perempuan-perempuan bahwa saya bayangannya kan katanya di Malaysia itu kan negara gini-gini eh ternyata juga ada yang perempuan-perempuan itu ya tapi baik hatinya lah ngasih tahu malah nanti kalau mau ke sana jangan naik ini atau jangan pakai ini soalnya dikasih tahu Mbak Atik jadi dikasih tahu oh iya ya terima kasih Mbak padahal orangnya sama juga gini-gini katanya kita kan biasa mau kemana mau jalan-jalan mau muter-muter gitu kan disana kan pusing-pusing yang mau pusing-pusing gitu waduh pusing-pusing bahasanya memang kalau yang memang yang Melayu yang nggak paham itu nggak ada terima kasih sudah ada nih silahkan kak awareness of vision the art of esoteric vision mencipta kebahagiaan melalui visi setiap hari Sabtu sore waktu menjadi marbot di Masjid Fatullah Uwin Jakarta saya selalu menghadiri bedah buku di toko Gramedia setelah izin kepada guru saya Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang merupakan ketua DKM Masjid saya memilih menuju ke Bintaro Plaza di Gramedia Bintaro saya duduk menyimak bedah buku ternyata yang di bedah bukan pelajaran yang saya cari tapi tema yang dibahas adalah tentang kuliner ala ibu saya terdiam saja pikiran saya menawarkan untuk segera keluar dan pulang saja saya diam terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apakah setuju pulang atau tetap mendengarkan bedah buku pada akhirnya tetap menyimak bedah buku sampai selesai adalah pilihan terbaik saya membuka dompet dan ada uang 50 ribu rencana uang ini akan digunakan untuk makan siang namun justru saya gunakan untuk membeli buku ini setelah membeli buku di kasir saya dekati lagi ibu tersebut dan meminta tanda tangan beliau lalu beliau bertanya doa apa dik? saya menjawab sukses, kaya, bahagia mendapatkan tulisan ini membuat saya membacanya berulang-ulang di angkot sambil membayangkan betapa indahnya ketika visi ini bisa tercapai kini tiga kata tersebut menjadi benar bahkan setiap buku yang saya tanda tangani ini juga mendapatkan kata yang sama dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah baik terima kasih untuk MC kita Bu Atik ya di Malaysia yang lebih sharing banyak ya dengan Bu Siti Diji mengenai banyak hal ternyata banyak kenangan ya Siti di Malaysia Pak Lahrul yang belum adil digandingkan Masasam terima kasih Bu Haryani dan Haryati dan teman-teman Ibrahim Alhamdulillah tapi apa yang Masasam sharingkan ya tentang progres dari Pembangunan Rumah Kesadaran Insya Allah semoga menjadi salah satu wasilah kita semua bahagia dunia dan akhirat amin Allah amin 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 teman-teman Ingrid sahabat 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 suara jelas ya Bu jelas jelas kok jambarnya nggak ada kok jambarnya ada belum ditunggu dari tadi kita ngobrol lama kita nge-rumpi kemana-mana coach ya jadi kalau kita bicara tentang awareness of vision ya yang tadi di bahas di dalam video seven awareness ini memang kalau kita membaca bab ke enam seven awareness ada kata kunci ya bahwa Tuhan pun memiliki visi jadi Allah pun memiliki visi dan setiap visi itu ternyata nggak selalu mulus ya bahkan Allah yang maha segalanya pun ketika memiliki visi menciptakan khalifah dari kelompok manusia ya ada yang komplain ada yang protes ada yang setuju siapakah dia dia adalah malaikat jadi malaikat merasa bahwa aku ya kenapa nggak pilih kami wahai Allah yang biasa mensucikanmu bertasbih untukmu ya kenapa memilih manusia yang akan saling menumpahkan darah yang akan berperang yang akan saling menyakiti ya tapi kemudian di Al-Quran di kunci dalam kalimat ya firman Allah bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui jadi sesungguhnya aku sesungguhnya ya ya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui jadi dari situlah kemudian discipline awareness visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi namun kita melihatnya seolah-olah sudah terjadi jadi itulah vision jadi memang kalau kita punya visi ada yang membisiki ada yang menghalangi ada yang menarik ada yang meragukan dia nggak aneh ya it's normal sesuatu yang normal natural alami ya kalau Allah saja yang memiliki visi dihalangi oleh malaikat apalagi kita sebagai manusia yang punya visi-visi mulia ya kemudian kadang-kadang dibisiki di hadang oleh kenyataan yang bertolak belakang maka ada satu kutipan dalam yang membatasi kita bukan keterbatasan kita akan tetapi adalah visi-visi kita manusia kalau nggak punya visi hidupnya akan terbatas akan terkerangkeng coba aja di Malaysia di Hongkong di Indonesia yang namanya binatang atau burung itu dari kita kecil sampai sekarang cara membuat sangkarnya kayak gitu nggak pernah pakai semen atau besi gitu ya ya itulah tapi manusia itu selalu bertransformasi salah satunya adalah kenapa karena manusia punya visi misalnya sekarang ini Elon Mars sudah memiliki visi bagaimana bisa hidup di Mars di planet Mars padahal sampai detik ini mustahil kata banyak pangkar ya manusia bisa tinggal di Mars bahkan Elon Mars sendiri mengatakan mungkin saya nggak akan bisa tinggal di Mars planet Mars Mars ya tapi mungkin generasi setelah saya bisa tinggal di sana jadi manusia itu visi itulah yang kemudian membuat manusia akan jauh ke depan ya visi-visi yang yang berani ini yang tentu saja dianggap tidak masuk akal kemudian kemudian tidak normal ya teman-teman yang great sahabat-sahabat selagi terlalu gila kan giat, inovatif, luas, dan antusias jadi visi itulah sebagai kompas kalau manusia nggak punya visi maka dia seperti naik taxi naik yang ditanya oleh supirnya mau kemana Mbak nggak kemana-mana diem aja di sini nah kok bisa Mbak ya diem aja deh saya mau diem aja maka kutipannya adalah hidup ini terlalu mahal mau Anda diam maupun jalan Anda mesti bayar argo yang mahal jadi hidup kita ini terlalu mahal kalau diisi oleh menyakitkan diisi oleh teluhan diisi oleh komplain diisi oleh hal-hal yang biasa hidup ini terlalu mahal kalau ya kalau kita mengambil keputusan yang biasa-biasa ya tapi orang-orang yang kemudian memiliki visi jangka panjang visi yang ajaib ya akan muncul chiefnya ke situ akan muncul motivasinya ke sana teman-teman kalau misalnya ya kenapa di Indonesia hampir kita nggak pernah mendengar tokoh mungkin juga pakar mungkin juga profesor yang mendapatkan Nobel Bu Siti ya Bu Atik jawabannya karena bermimpi tentang mendapatkan Nobel aja nggak berani ya Muhammad Yunus itu dari negara yang lebih miskin daripada Indonesia tapi berani mengatakan bahwa dia layak mendapatkan pemenang Nobel Indonesia sebenarnya banyak yang layak mendapatkan Nobel itu tapi membayangkan bahwa hampir jarang pernahkah teman-teman di kampus di sekolah rektornya mengatakan bahwa kampus kita akan mendapatkan ya hadiah Nobel gitu nggak ada padahal kalau dia mengatakan itu mungkin rektor waktu itu nggak dapat tapi bisa jadi rektor lima orang setelahnya bisa dapat mungkin ayahnya nggak dapat bisa jadi cucunya bisa dapat jadi visi itu memang sangat aktif bekerja ya teman-teman hebat ketika banyak teman-teman kemudian nggak berani memecahkan reformuri saya memiliki visi bagaimana memecahkan reformuri 18.000 orang itu nah itu adalah ya itu adalah vision ya visi teman-teman hebat maka visi itu kalau dilanjutkan itu awareness of visi visi on visi on jadi hidupkan visimu on lawannya on adalah no kan visi no ya jadi matikan visimu jadi on kan hidupkan ya menghidupkan visi kita ini ya tentu saja nggak mudah ya teman-teman hebat ya apalagi kita akan terbentur oleh banyak alasan-alasannya tapi saya percaya bahwa orang-orang yang kemudian ya menjadi pahlawan untuk masa depan peradaban dan sebagainya salah satu yang membuat dia bergerak adalah visinya atau visinya dia melihat sesuatu yang belum terjadi orang lain tidak melihatnya namun dia melihatnya seolah-olah sudah terjadi tengoklah bagaimana gunung Himalaya ketika ditaklukkan pertama kali ada banyak mayat-mayat tengkorak-tengkorak di bawah sana dan ketika ada satu orang bisa mendaki Himalaya kemudian wartawan bertanya rahasia apakah yang buat anda bisa mendaki Himalaya dia mengatakan bahwa pada saat kaki saya masih di bawah Himalaya hati saya sudah dipuncak Himalaya jadi badannya boleh ditinggal di tahun di bawah hatinya sudah dipuncak teman-teman jadi ini yang harus kita rawat di sini kita rawat karena kalau kita nggak kalau kita nggak terbiasa memperbesar visi maka yang akan kita berbesar adalah masalah ada orang yang suka memperbesar masalah nggak ada masalah diperbesar padahal dalam Indonesia penuhurnas kalau ada masalah besar diperkecil kalau kecil didiadakan ada orang yang kecil diperbesar nggak ada di ada-adakan ada yang memang mentalnya adalah mencari masalah karena dari masalah itu dia merasa menang dari masalah dia kemudian ya ada negara yang memang suka mencari masalah kemudian konflik muncul dapat keuntungan dan sebagainya ada orang yang juga serupa ya yang kemudian dia pokoknya selalu mencari keributan sebagai brandingnya gitu ada artis yang sukanya adalah dikenal sebagai artis yang suka ribut karena dari ribut itu dapat uang juga dan sebagainya jadi bisa jadi itu sebagai sebuah branding dan juga diferensiasi di situ ya teman-teman tapi buat kita ya tentu saja ketika visinya besar maka masalah yang besar itu tampak kecil tapi ketika visinya kecil masalah yang kecil tampak besar teman-teman ya kalau kita orang bilang kayaknya ingin hidupnya ada masalah bukan masalah yang harus kita hilangkan tapi bagaimana kita punya visi yang besar itu yang harus dihidupkan maka kutipan dalam Seven Awareness bahwa visi bukan datang dari persepsimu tapi visi datang dari panggilan jiwamu kalau visi itu datang dari jiwamu dia akan menjadi voice muncul dari voice dari mana visi itu datang voice inner voice suara hatimu yang paling dalam bisa melalui penglihatan pendengaran Anda melihat sesuatu Anda mendengar sesuatu melahirkan visi dari dalam dan ketika kemudian visi datang dari voice inner voice maka dipastikan itu bukan pembenaran itu adalah kebenaran itu suara hati yang jernih suara hati yang sehat mendorong visi-visi besar itu teman istilah Seven Awareness sudah jelas inner voice atau voice itu ditemukan melalui One Minute Awareness ketika orang menemukan One Minute Awareness maka dia akan mudah menemukan voice-nya suara hati-nya pemandu-nya bahkan garis besar itu sudah disampaikan oleh Rasulullah ya ketika ada sahabat bertanya tentang sesuatu Rasul menjawab mintalah nasihat kepada hatimu sendiri hatimu jadi diri kita diminta menjadi nasihat ya tapi kemudian ketika kita hati kita kemudian gak terlatih kemudian malah sumber penyakit sumber persoalan ya buru-buru bisa jadi nasihat ya kayak kita datang ke orang sedang sakit ya gak bisa ngapa-ngapain tapi kalau hati kita sehat hati kita gembira hati kita ceria hati kita optimis hati kita hakul yakin hati kita positif hati kita kemudian merasakan betapa Allah sayang dengan dia padahal dalam keadaan yang sangat terpuruk tidak orang banyak meninggalkan dia tapi justru dia malah semakin dekat dengan pemilik rezeki semua itu teman maka voice itulah yang bisa menjadi petunjuk untuk dia melangkah Mahatma Gandhi Mother Teresa Bung Karno Bung Hatta Hadratu Sheikh Kaji Hashimah Syari Kaji Ahmad Dahlan orang-orang yang Anda kenal mereka melangkah action bergerak move dari suara hatinya ya ketika Hadratu Sheikh mengatakan sebuah motivasi bahwa bahwa cinta tanah air sebagian dari iman datang dari suara hati terdalam yang seringkali kalimat tersebut disangka sebuah hadis adalah sebuah kata-kata motivasi dari seorang ulama dari Indonesia bahwa hubul waton cinta tanah air minal iman sebagian dari iman mata berjuang mengusir penjajah berperang dengan penjajah adalah menunjukkan keimanan seseorang dan kalimat itu membakar motivasi para santri begitu luar biasa akhirnya Indonesia seperti yang kita tahui bahkan pemerintah memberikan apresiasi yang disebutkan hari santri nasional sebagai momentum peran para santri di pondok pesantren ketika akan menyerang perorangan di Surabaya Hadratu Sheikh menunggu satu hari karena ada ulama dari pesantren buntet cerbon yang menunda satu hari dimana pesantren buntet itu dikenal dengan ilmu-ilmu kedik jayaannya dan berangkatlah santri dari cerbon menuju ke jawa timur dan kemudian dikenal dengan 10 November itu teman-teman sahabat-sahabat hebat dan kemudian Indonesia memberikan satu apresiasi sebagai hari santri nasional jadi kalau Hadratu Sheikh Imam Hadratu Sheikh Yaji Masyari tidak ada visi di hatinya terdalam ya gerakan itu tidak mungkin begitu masif ya Hadratu Sheikh melihat visi itu muncul dari hatinya bahwa berjuang melawan penjajah adalah iman seseorang dan itu menjadi sebuah visi besar yang ditulis oleh beberapa pertama sebagai revolusi jihad santri ya teman-teman ini ini menjadi visi jadi visi itu datang dari voice suara hatimu nah ketika suara hatimu bisa didengarkan ketika kamu bisa mendengarkan suara hatimu maka kemudian ciri berikutnya adalah motivation dia bisa memotivasi dirimu untuk bangkit dari keterburukan bangkit dari keadaan biasa bangkit dari keadaan rata-rata untuk menjadi di atas rata-rata jadi ciri visi on atau visi yang di on-kan adalah bisa memotivasi dirinya untuk bangkit seperti ya anak yang tidur lama tiba-tiba bangun berdiri dan lari ya itu adalah bangkit dari keadaan biasa kematian jadi visi seseorang yang berhasil adalah bisa memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi yang terbaik dan itu kemudian dia rawat dia jaga dia belihara dia ya terus isi koma sampai akhirnya menjadi manfaat untuk orang lain yang kemudian disebut dengan inspirasi jadi bisa memotivasi dirinya ke dalam dan bisa menginspirasi keluar itulah rahasia dari bab bab yang ke enam awareness of vision yang bagian super penting menuju ke seven awareness bab yang ke tujuh adalah awareness of surrender ya teman-teman semoga kita semua terus merawat menjaga memelihara visi-visi kita yang kecil awalnya di hati kecil awalnya dalam jadi ini dijaga dirawat dan lama-lama besar besar seperti panduan dalam 21 days to be transhuman ya teman-teman hebat bahwa enrich my vision everyday saya akan memperbesar visi saya setiap hari everyday until 21 days bahkan selama 21 hari tidak 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 berhenti selalu memperbesar visi terus visi terus visi dan sebagainya teman-teman hebat sahabat-sahabat yang luar biasa ya nakosenter rumah kesadaran juga hidup bersama dengan visi-visinya bahkan dalam mengajar kualitas guru juga sama ada guru yang leva paling bawah adalah karena hobinya karena tanggung jawabnya karena profesionalitasnya tapi guru yang paling tinggi mengajar karena visinya visi besar guru inilah yang membuat dia mengajar dengan ceria dengan sungguh-sungguh dengan yakin karena yang dia cetak adalah calon presiden calon menteri calon gubernur calon orang-orang hebat sehingga menata kata-katanya tutur katanya menyapa bahasa tubuhnya menyapa ya mengatur intonasinya kepada siswa-siswa yang dia ajar dan itu adalah vision ya teman-teman di kampung pelosok tertentu ketika guru mengajar dengan visinya maka dia memprepare setiap pelajarannya untuk menyiapkan the next leader pemimpin Indonesia ke depan dimulai dari bangku-bangku yang dia latih setiap hari teman-teman tapi ketika dia gak punya visi dihadapan dia adalah anak-anak kecil yang sedang sekolah anak-anak kecil yang sedang belajar anak-anak kecil yang sedang sekolah SMP SMA atau SD sama dengan anak-anak setiap tahun berbeda orang hanya berbeda orang dan sama kursinya tapi ketika seorang guru memiliki visi menyambut anak-anak itu seperti menyambut Indonesia emas di waktu yang akan datang pertanyaannya berapa banyak guru-guru yang bekerja mengajar dengan visi sebagian guru disebut guru hebat adalah guru yang profesional stopnya di guru profesional tapi dalam seven awareness di atas profesional adalah guru yang memiliki visi-visi hebat itu semoga kita juga bagian dari itu teman-teman sahabat-sahabat hebat menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata pribadi-pribadi yang hebat insyaallah ya teman-teman dan ya terima kasih tadi Mas Hassan sudah mengajak ya teman-teman inggris visi-visi yang sedang dimulai kenapa ini penting ya karena ibaratnya kalau film itu kotak pandoranya itu di Nakoy Point Center ini Bu Atik jadi kalau Nakoy Point Center ini kita pecahkan ya kita mulai pembangunan nanti-duanya nantinya ke pesantren kesadaran terbuka sekolah kesadaran dibuka sampai universiti dan sebagainya ya sekarang memang kita baru mulai ya Mas Hassan ya kita lihat nanti kalau sudah jadi ya kurang lebih gambarnya akan seperti ini dan disinilah kemudian sekolah-sekolah yang akan berkolaborasi dilatih TOT-nya disini ya dilatih parenting-nya disini dilatih public speaking-nya disini dilatih bagaimana menulisnya disini ya sehingga setiap amal-amal baik yang kita keluarkan kita akan wafat nanti tapi pengaruh positif ilmu yang diberikan terus mengalir kepada orang-orang dan menjadi besar insyaallah gak pernah mati ya teman-teman itu yang namanya wakaf produktif ya wakaf yang kemudian diberikan untuk produktivitas wakaf produktif ya teman-teman hebat ya sahabat-sahabat yang great teman-teman hebat dan ya mohon doanya ya mohon dirawat doanya juga untuk ya Indonesia Indonesia diperkecil lagi diperas lagi diperas lagi ternyata ya rumah kesadaran ya Indonesia begitu luas buatik ya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali pulau-pulau nya tapi kemudian kalau diperas 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 ternyata ya kita yang ada di Nampo Center ya mulai dari rumah kesadaran insyaallah teman-teman hebat ya sahabat-sahabat yang great ya teman-teman luar biasa semoga nanti nanti kalau teman-teman mampir ke sini dari Hong Kong dari Malaysia ya teman-teman bisa sharing ya mungkin buatik pas pulang mampir dulu di sini audienya adalah para kepala sekolah ya kita siapkan dari Hong Kong sharing tentang bagaimana perjuangan di sana ya kita siapkan siswa-siswa mendengarkan ya para ketua OSIS ya masasang dan harapan saya para alumni Seven Warners pada saat ini sudah terbangun waktunya bicara jadi ya tiap minggu itu ada alumni yang berbagi di sini dan semakin kuat dan semakin kuat ya insyaallah jadi kita saudako iya kita juga mengembangkan diri iya insyaallah menjadi salah satu keberkahan ilmu yang teman-teman akan dirasakan insyaallah ya amin Allahumma amin teman-teman yang hebat ya sahabat-sahabat yang great tadi sudah sebagian sudah screenshot sudah menyimpan gambarnya sudah menyimpan niatnya ya yang mau niat ya dijaga niatnya karena kalau kita nggak segera eksekusi nggak know langsung besoknya adalah alas san ya gitu ya jadi kita pengen niat saudako ya tapi ketika ditunda besok bisa berubah itu lah hebatnya itulah hebatnya pembisik-pembisik yang dengkat sekali di telinga kita yang nggak terlihat ya ya mau saudako ya oke gitu ya tapi kemudian santai aja besok aja ya dan sebagainya besoknya malah nggak jadi ya pada saudako ada aja urusan mulai dari urusan mendadak kebutuhan bertepatan dengan ini dan itu apakah kebetulan saya rasa tidak kebetulan ya teman-teman hebat memang ya iblis dan para pengikutnya nggak suka manusia itu bersodakoh di Al-Quran disampaikan seandainya mayat-mayat itu dihidupkan kembali maka yang dia minta hanya satu bukan haji bukan sholat bukan zakat bukan puasa tapi dia mau sodako dia mau amalkan seluruh amalkan seluruh hartanya untuk sodako biar menjadi cahaya di kuburnya gitu sayangnya para almarhum almarhumah itu ya dia bisa dibagi dan kembali ya teman-teman hebat kita yang masih bidang kesehatan nyawa usia ya mari kita sama-sama miliki visi pribadi yang kuat dan juga visi ilahi insyaallah kita di dunia juga sukses juga insyaallah di akhirat juga bahagia amin ya Allahumma amin ya terima kasih Pak Mas Hasan dan teman-teman Pak Mujiono ya Bu Atik di Malaysia Bu Siti Bu Ariyati di Hongkong Bu Heriani di Tasik ya Seven Warnes ini juga siapa Seven Warnes ya Sri Utami Ibu Basri ya Pak Purwati Budati Pak Pipit kemudian Mbak Diyana dan teman-teman ya pokoknya Senin Malap Selasa itu kita sharing reuni ya ngobrol menambah awareness kita biar naik lagi ya insyaallah ya menjadi manusia-manusia di atas rata-rata demikian Bu Atik ya Mas Hasan sahabat-sahabat yang great kita tutup dengan semangat salam kesadaran Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Belum dibuka Mbak Atik MC malah MC Mbak Atik malah hilang I don't know what happened oh gak tahu gak bisa buka kamera oke terima kasih ilmunya semoga kami semua bisa memperbesar visi-visi kita juga terus-terus terus memperbesar dan juga Aula Rumah Kesadaran semoga sukses acara malam ini sudah kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih semuanya sampai jumpa teman-teman terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa